Selamat datang di induction video PT Dana Reksa Investment Management, Divisi Dealer. Dari struktur organisasi, Divisi Dealer berada di bawah koordinasi Direktorat Finance dan Operation. Posisi dalam divisi ini terdiri dari kepala Divisi Dealer yang membawahi dealer spesialis, yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi atas equity, fixed income, dan money market atau MM. Berikut ini adalah fungsi utama Divisi Dealer. Satu, bertanggung jawab atas eksekusi transaksi, equity, fixed income atau bond, penempatan deposito atau money market. Dua, settlement atau penyelesaian transaksi. Dan tiga, dokumentasi dan administrasi. Selain itu, Divisi Dealer juga memiliki fungsi pendukung untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi equity, fixed income, dan money market pada database atau big data. Berikut ini adalah diagram alur transaksi di Divisi Dealer, di mana fund manager dari Divisi Investment and Research memberikan instruksi kepada Divisi Dealer untuk melakukan transaksi, dan kemudian Divisi Dealer akan menjalankan sesuai jenis transaksinya. Walaupun PT. DIM telah memiliki prosedur manajemen resiko, namun resiko operasional tidak dapat dihindari 100%. Salah satu resiko yang dapat dihadapi Divisi Dealer adalah resiko atas eksekusi transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian yang material bagi perusahaan. Faktor penyebab resiko operasional adalah sumber daya manusia atau SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, dan kejadian eksternal. Persyaratan untuk menjadi bagian dari Divisi Dealer diantaranya adalah minimal D3 dengan latar belakang pendidikan di keuangan atau akuntansi, memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek atau WPPE, atau Wakil Manager Investasi atau WMI dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengetahui cara kerja dan prosedur kerja dealer, memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasar modal khususnya trading equity, fixed income, dan money market, dapat bekerja dalam tim dan memiliki konsentrasi tinggi, jujur, dan bertanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab Divisi Dealer antara lain adalah menjalankan instruksi order equity, fixed income, and money market dari fund manager sesuai dengan kriteria yang berlaku pada harga dan waktu terbaik untuk kepentingan nasabah, mengelola order sesuai permintaan fund manager, berpegang teguh pada SOP dan kebijakan lainnya yang berlaku, melakukan review atas pelayanan broker counterparty secara berkala, melakukan kegiatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan transaksi untuk didistribusikan ke divisi lain yang terkait, berkoordinasi dengan unit kerja bisnis dalam penyimpanan dokumen dan data-data dengan rapi dan sistematis, dan memberikan layanan pendukung yang bersifat klerikal dan administratif lainnya untuk berbagai aktivitas yang berhubungan dengan transaksi untuk kepentingan nasabah. Hubungan kerja yang dilakukan oleh divisi dealer secara internal dan eksternal adalah dengan internal, divisi investment and research, dan unit fund accounting di divisi fund services. Untuk eksternal, broker counterparties, dan bank counterparties. Demikianlah induction video PT Danareksa Investment Management, divisi dealer. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih.